Intro Sudah kode Presiden Jokowi soal pemimpin berambut putih menuai pro dan kontra Apa alasan Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin berambut putih ini di depan ribuan relawannya Apa agenda Jokowi dengan pernyataannya itu? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Ketua Umum Jokowi Mania Emanuel Ebenezer Selamat petang Mas Toto, Bang Noel Selamat petang, sore Mas Jai Mas Toto Baik, saya ingin ke Mas Toto Mas Toto sebelum baca soal kodenya, kenapa sih Pak Jokowi lempar kode terus kalau Anda lihat? Iya, kita bisa melihat dari kronologi perjalanan kode-kodean ini kan sebenarnya bukan pertama kali ya Pak Jokowi di bulan Mei kita tahu memberikan kode di hadapan teman-teman yang hadir di Rakernas Projo Lalu terhadap Pak Prabowo juga muncul kode tersendiri kemarin di HUD salah satu partai misalnya Sebelumnya dengan bahasa yang lebih implisit kita juga mungkin melihat terhadap Erlangga atau misalnya Erick Thohir atau bahkan beberapa kali kunjungan kerja dengan Mbak Puan Tetapi memang kode yang bisa dikatakan cukup eksplisit itu muncul di dua nama Ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar Yang membedakan keduanya mungkin lebih kepada audiens yang kemudian mendengar langsung Atau pada momen apa kode itu ditunjukkan Saya dari awal selalu mengatakan tetap kode paling eksplisit Bahkan sebelum acara di GBK kemarin itu memang paling keras muncul kepada Mas Ganjar Di Rakernas Projo, kenapa? Karena terkait dengan audiensnya Jokowi berbicara disitu bukan hanya kepada satu partai Tapi berbicara kepada relawannya Relawan Pilpres yang memenangkannya di dua pemilu sebelum Sehingga menurut saya itulah kode paling eksplisit terkait dengan dukungan pada Pilpres Dan kalau pertanyaannya kemarin bisa dimaknai seperti apa Saya agak kaget kalau kemudian banyak yang protes Seakan-akan mengartikan ini harafiah bahwa kok seorang presiden melihat seorang pemimpin Dari warna rambutnya atau kerut-kerut wajahnya Padahal ini kan sebuah gimmick ya Sebuah bahasa yang sifatnya high context value yang ditunjukkan oleh Jokowi Sebenarnya kemarin kan berbicara mengenai pemimpin yang bekerja turun ke bawah Dan bisa merasakan Oke, kalau ini kata Anda gimmick Mas Toto bagaimana kata relawan? Tapi sebentar Oh Pak silahkan Mas Toto terus sedikit ya silahkan Gimmick ini bukan berarti tidak memiliki arti Tetap saya mengartikan gimmick ini adalah sebuah kode atau simbol Dan menjadi sebuah kenaifan kalau kita tidak mengkaitkan ini dengan dukungan kepada Ganjar Pranowo Karena sebelumnya pun sudah pernah Pak Jokowi menyebutkan ini di Rakernas Projo Belum lagi beberapa peristiwa yang menggunakan bahasa-bahasa implisit Jadi memang bisa disimpulkan dan kemarin memang paling eksplisit terlihat sekali Jokowi minimal bisa dikatakan merasa nyaman dengan gaya pemimpinan Ganjar Pranowo Untuk dianggap pantas meneruskan apa yang sudah dibangun legasinya oleh Jokowi sendiri Baik, Bang Noel jadi apa yang relawan baca soal kode-kode Pak Jokowi? Ya kita sih kalau apa yang disampaikan Presiden kita tidak begitu kaget lah ya Karena memang arahnya ke siapa Tapi yang paling menarik ada satu hal yang lebih penting dari isi pidato itu Soal karakter orang yang jangan hanya duduk di istana saja Artinya itu kan simbol ya Bahasa simbolik yang sebetulnya bisa kita artikan bahwa Ya pemimpin itu harus bekerja Jangan cuma duduk-duduk saja Kemudian tidak mengerti Cahanya bersolek atau pencitraan Nah kita melihatnya Arah penyampaian Presiden itu selain ke Mas Ganjar Juga ke para politisi-politisi yang hari ini Ramai-ramai ingin berambut Kode appearance-nya jelas ya Bang Noel Kode appearance yang disampaikan Pak Jokowi dari penampilan jelas dong kodenya Ya sebetulnya ke Mas Ganjar ya Tapi kan Mas Ganjar mukanya kincong Tidak keriput Mas Ganjar kan wajahnya selalu glossy Karena memang Mas Ganjar ya sosok pemimpin yang selalu menjaga penampilannya Kemudian ya kalau ditanya bekerja untuk rakyat Beliau all out lah ya Buat Jawa Tengah Kita lihat sampai detik ini Walaupun orang sedikit ada Sedikit-sedikit Mulai kan nih Kompetisi ini semakin ketat lah Tadi apa yang disampaikan Toto itu ya Memang arahnya kedua ini Entah itu menjadi tandem atau tidak Saya tidak Tidak mau mengartikan itu Buat 2024 Tapi memang muaranya mulai ke Kalau nggak ke Mas Ganjar Ke Pak Prabowo Nah dua-dua ini ya Semoga aja ini bisa menjadi jawaban Harapan kita Buat 2024 Apalagi saya sebagai pendukung Mas Ganjar ya Saya berharap sekali beliau bisa memimpin bangsa ini Dan memimpin apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi Sebelum-sebelumnya Ada harapan ya Ada harapan Dari relawan Iya harapan kita Mas Toto Kan yang dikodein yang paling eksplisit Tadi saya sampaikan Prabowo dan Ganjar Pranowo nih Kalau Anda lihat Ini emang arah Endorse Jokowi ini kemana Apakah menduetkan mereka Atau bagaimana sih Mas Toto Saya pikir terlalu Gini ya Kalau kita langsung berspekulasi Mengenai Bagaimana menduetkan Dua sosok tersebut Kalau kita melihat Perjalanan bagaimana Pak Jokowi memberikan kode ini Kan dulu sekali Dua tahun lalu Misalnya kunjungan kerja Atau simbol-simbol kecil Ditujukan kepada banyak orang Tadi saya sudah sebutkan kepada Mas Erik Kepada Mas Erlangga juga Mungkin ditafsirkan kepada Mbak Puan juga Tapi pertanyaannya kenapa Sekarang mengerucut kepada dua nama ini Saya pikir Ini adalah bentuk adaptasi Jokowi Melihat semakin dekat Ke arah pertarungan kampanye Dan beliau juga Pasti melihat Survei-survei yang ada kan Kan kalau mau Mendorong orang untuk menang Di Pilpres Itu kan para syaratnya dua Satu betul Kemistrinya nyambung Yang kedua kan Tapi harus realistis juga Apakah dia mungkin menang atau tidak Dalam Oh yang dua tadi Yang di endorse Jokowi Yang dikodein Ya jelas Gimana Kalau kita lihat di survei-survei Kan memang dua nama itu kan Yang punya elektabilitas cukup Mungkin kalau kemistri Jokowi punya banyak kesamaan kemistri Dengan banyak nama lain Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo Kalau Anda lihat Oh enggak Saya tidak berbicara Mengenai duet Kalau duet Menurut saya terlalu dini Dan itu kan bukan wilayahnya Jokowi Itu bicara mengenai kewenangan yang ada di partai Nah yang menarik adalah Sebenarnya menurut saya adalah Kenapa sih Jokowi makin sering meluarkan kode Tujuannya menurut saya bukan sekedar kerelawan Itu ditujukan secara tidak langsung Kepada partai-partai Yang adalah pemegang tiket Yang akan menentukan siapa yang bisa maju atau tidak Minimal Jokowi sudah ingin mengatakan Yang saya anggap bisa melanjutkan Pembangunan yang sudah saya buat adalah Nama-nama tersebut Dan itu kan secara tidak langsung ya Menjadi sebuah pressure Tanda kutip kepada partai-partai yang mengaku Misalnya masih loyal kepada dirinya Untuk memasukkan unsur dukungan Jokowi Kepada nama tersebut Sebagai salah satu hal yang harus diperhitungkan Mas Toto, yang saya ingin tanyakan Kok kalau ke partai tadi Endosnya Prabowo nih kodenya Tapi kalau direlawan Ganjar Ini apa perbedaannya Yang ingin disampaikan Jokowi sebetulnya Sebetulnya tidak ke partai juga Kalau kita bicara ke partai kan Hanya di hut Perindo Malah kalau isu terkait Kalau isu terkait isu ya Rumor terkait dengan partai Misalnya KIB Itu kan lebih kepada Mas Ganjar Tetapi yang Kenapa saya berani menyimpulkan bahwa Dukungan kepada Ganjar lebih eksplisit Jokowi ketika berbicara di partai Itu adalah mitra Jadi sifatnya hanya melempar sebuah isu Tapi ketika berbicara Di hadapan relawan Sifatnya top down Seperti sebuah instruksi atau arahan Itu yang menyebabkan kalau ditanya Dukungannya lebih menguat kemana sih Dilihat dari audiens Momen ketika dia berbicara mengenai dukungan Menurut saya jelas Dukungannya lebih kuat kepada Ganjar Dibandingkan kepada Prabowo Baik Bang Noel Respons dari relawan Gimana sih ketika ada kode-kode Di Pak Jokowi Seperti apa sih Tadi kan Disampai ke relawan itu Kita Ada semacam Semangat lah ya Enerjik ya Karena yang di kode Yang saya dukung lagi Mas Ganjar Artinya Ini menjadi penyemangat Kita yang dibawa sebagai pendukung Mas Ganjar Walaupun kita lihat Yang wajahnya keriput Belum ketemu nih Entah Pak Prabowo atau siapa Semoga aja lah ya Kalau saya berpikir begini Siapapun lah Yang penting Tadi apa yang disampaikan Presiden Bisa bekerja dengan rakyat lah Bisa bekerja buat bangsa ini Bisa menjaga Apa yang sudah dilakukan Presiden Berapa tahun sebelumnya Jangan sampai nanti Kita punya pengalaman lah ya DKI Yang begitu ya Saya tidak mau ingin menjelekan Tapi ingin saya memberi semacam Gambaran peristiwa Saat itu Dengan pembangunan yang begitu maju Saat dipimpin oleh Pak Jokowi Bang Noel Wujud nyata jadi motivasinya Apa sih Apakah jadi komunikasi ke partai politik Karena kan relawan juga Kalau mendukung seseorang Perlu ada parpol nih Yang didukungnya Agar bisa dapat tiket Ya Kalau secara undang-undang Memang Partai politik sebagai pengusung Tapi kita sebagai warga negara Kan kita punya hak konstitusi Untuk juga memberi suara kami Dalam dukungan politik Kita memang tidak punya hak Untuk mengusung Karena kita kan bukan partai relawan Kita sadar dalam hal itu Sadar konstitusi lah Tapi juga kita punya kesadaran Apa Demokratik Bahwa kita punya hak suara Untuk menyampaikan pandangan Dan pendapat kita Kayak begitulah kira-kira Mas Ibrahim Oke Mas Toto Kalau tadi kan Ya Karena Salah satu yang dikodein oleh Pak Jokowi Belum dapat tiket nih Karpet merah dari partai politik Ini gimana Apakah ini juga sentilan Bagi partai-partai politik Ini nih Yang potensial dari Pilihan Jokowi Iya itu yang saya sebutkan tadi Mas Ibrahim Bahwa Lemparan wacana ini Bukan hanya ditujukan Ke relawan Karena kalau kita baca survei Tanpa Pak Jokowi Menyebutkan secara eksplisit Beliau ingin mendukung siapapun Kalau kita cross-stabulasi Pendukung Jokowi Dan relawan Jokowi Itu memang paling banyak Keganjar Jadi saya lebih melihat Ini momen yang Dimanfaatkan saja oleh Jokowi Untuk kemudian Melempar sebuah wacana Seperti Mas Ibrahim Sebutkan tadi Kepada partai-partai Inilah calon yang Saya anggap Pantas melanjutkan Apa yang sudah Saya bangun Dan kalau kita lihat Hari ini Menarik Mas Ganjar hadir Misalnya di acara Rafim Will P3 Sambil diteriakin Presiden dan segala macem Jadi belum tentu Seperti PDIP Atau umum Hanya untuk umum Semua partai gitu Iya Tentu saja Partai-partai Yang dianggap Memiliki hubungan baik Dengan Pak Jokowi Baik partainya sendiri Dalam konteks PDI Perjuangan Ataupun partai-partai Lain yang dianggap Memang masih Membangun hubungan baik Dengan Jokowi Di antaranya kan Isu terkait dengan KIB Ketika ada muncul rumor Bahwa KIB Misalnya akan mendukung Ganjar Lalu di sisi lain Ada momentum yang Didatangi oleh Pak Jokowi Lalu kemudian Pak Jokowi memberikan Sebuah kode Bahwa memang Beliau mendukung Ganjar Otomatis kan Itu menjadi puzzle Yang kemudian Bertemu Tetapi Kita akan menunggu Apakah betul Dugaan saya sih Ini adalah salah satu Cara mempercepat Proses Politik yang sedang terjadi Di partai-partai Baik Saya Untuk Mas Toto Terakhir Nanti saya ke Bang Noel juga Mas Toto Bagaimana sih Pengaruh Jokowi efek Karena kan Kompas Terakhir menyebut Kalau hanya 15% Yang akan memilih Pilihannya Jokowi Kalau Anda lihat Bagaimana sih Jokowi efek ini Jadi cara membaca Mengenai Jokowi efek ini Tidak bisa hanya dilihat Dari satu pertanyaan Yang kemudian Menggunakan probing Kata Jokowi Saya agak berbeda Misalnya disitu Tapi kita juga bisa Melihat sebuah Cross tabulasi data Melihat bagaimana Arah dukungan Dari pemilih Yang dulu mendukung Jokowi Itu lebih banyak Arah siapa Dari situ Memang terlihat Bahwa Arus dua Arus besar Yang agak sulit Untuk dilawan Untuk pemilih 2024 Adalah Ada sebuah Kelanjutan dari Pertarungan 2014 2019 Keberlanjutan Melawan Perubahan Bagi pendukung Jokowi Yang paling banyak Itu tentu saja Menginginkan keberlanjutan Itu paling banyak Memilih Ganjar Sebaliknya Yang menginginkan Sebuah kondisi Yang berbeda Itu kebanyakan Memilih Mas Anies Jadi dua arus besar ini Gak bisa Dinetralisir Begitu saja Faktanya Arusnya akan Seperti ini Itu yang menyebabkan Menurut saya Buat Ganjar Dengan modal data Seperti itu Dengan modal basis Masa seperti itu Dugungan dari Jokowi Dan restu dari Jokowi Itu akan punya efek Yang sangat besar Baik Kalau sudah ada Sosok yang ditangkap Oleh relawan Yang dikodein oleh Jokowi Bagaimana Konsolidasi relawan Komunikasi ke partai politik Bang Noel Karena kan tadi Perlu tiket nih Sosok yang dikodein juga Ya kita sampai detik ini sih Ada beberapa diskusi Dengan partai Partai politik Tapi saya tidak ingin Menyebutkan namanya Ya kita lagi Coba Ciri-cirinya boleh dong Bang Noel Bapak? Ciri-ciri partai politiknya Boleh dong Sambil Warnanya aja Warnanya Warnanya apa? Kalau warna merahnya ada dua Warna birunya ada dua Kan saya gak enak Menyampaikan Tapi yang jelas Partai pemerintah lah Partai pemerintah PDIP atau bukan nih? Dan apa? PDIP atau bukan? Ya Sebagian PDIP lah Saya cuma ingin menyampaikan Sebagian PDIP Lantai ada beberapa kawan-kawan Kode juga ya? Silahkan lanjut Ini gak gara-gara Ibrahim Saya jadi menyampaikan Tadinya kode doang tuh Ya kan jelas juga Kode-nya Silahkan lanjutkan Jadi seperti apa? Mas Toto itu Ini kan ada dua Dua kekuatan Satu kekuatan yang ingin Melanjutkan Legusi presiden Yang satu Bicara tentang perubahan Nah tinggal kita lihat nih Para dagangan-dagangan Yang disajikan ini Semoga ini bisa Bermanfaat Buat bangsa ini ke depan Biar gimana pun kan Kita butuh demokrasi kita Untuk 2024 Lebih baik ya Lebih bagus Daripada dari 2017 dan 2019 Dimana Demokrasi kita sedikit Turun Bukan maju Nah kita berharap nanti Supaya Kekuatan demokrasi itu Bener-bener terkonsolidasi Tidak bicara tentang Kekuasaan Tapi bagaimana Penguatan demokrasi Dengan apa Gagasan-gagasan Dan program Baik Kodenya seperti apa Diterjemahkannya Oleh lawan Terima kasih Bang Noel Telah berbagi pandangan Berbagi informasi juga Informasi terkininya Di Kompas Petang Terima kasih juga Mas Toto Telah menyampaikan Di program Kompas Petang Selamat pagi Selamat menikmati